Ya, pemeriksa selain melakukan pemeriksaan terhadap kapal tim OPS Ketupat 2019 juga menggelar pemeriksaan terhadap barang bawaan. Pemeriksaan tersebut guna mengantisipasi oknum yang memanfaatkan mudik untuk menyelendupkan barang ilegal ke Provinsi Jambi. Satu persatu barang bawaan milik penumpang kapal SB01 asal Batam diperiksa petugas dari tim operasi Ketupat 2019. Petugas menggeledah isi setiap penumpang yang baru turun dari kapal tersebut. Selain mengantisipasi peredanaan narkoba, pemeriksaan juga dilakukan mencegah penyelundupan barang ilegal melalui jalur laut. Wakil Ketua Satgas Operasi Ketupat 2019 Kombes Paul Fauzi Bakti mengatakan meningkatnya jumlah penumpang serta sibuknya petugas dalam mengatur arus mudik cenderung dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menyelendupkan narkoba dan barang ilegal ke Provinsi Jambi. Dalam pemeriksaan ini, petugas juga mendapati sebuah tas yang ditinggal pemiliknya. Saat diperiksa, petugas tidak mendapati benda yang menjadi sasaran operasi. Setelah diperiksa, tas tersebut langsung dikembalikan penumpang. Asar Patahangi Jack TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.